Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Zia Elaksdiadi Untuk kalian sudah berkenalan Saya kali ini akan berdiskusi Dengan Basri Mengenai Atau masalah-masalah Atau kasus yang terjadi di sekolah Dalam rangka Tugas bimbingan Konseling oleh Pak Dwi SPD Pada sore hari ini Saya akan membahas tentang masalah Saya tidak tahu apa inti masalahnya Tetapi saya dengar-dengar Masalahnya Hanya masalah sendal Masalah sepele Memang masyarakat Indonesia ini Gimana ya Kalau masalah besar Dijadikan kecil Tapi kalau masalah kecil Dijadikan besar Ini sangat heran sekali Masalah Indonesia ini Contohnya apa Contohnya adalah Misalnya Masalah besar Kita anggap kecil Adalah solat Solat sangat begitu penting Itu adalah masalah besar Bila kita melanggar atau Menyepelekannya Itu sangat besar Bahkan ada Suatu hadis yang Mengatakan bahwa Balasan bagi orang yang Meninggalkan solat Satu kali Tanpa alasan yang jelas Sepuluh ribu tahun Di neraka Bahkan lebih Solat Masalah besar Tapi kita anggap Oleh masyarakat Indonesia ini Adalah masalah kecil Alah solat apa Solat Kita anggap Kecil Itu lahirannya Indonesia ini Terus lagi Masalah Masalah kecil Kita anggap besar Kita besar-besarkan Contohnya apa Reno tadi Reno tadi Bisa sampai Sekarang keluar dari sekolah Tidak sekolah sekarang Mau jadi apa coba Padahal Saya yang hanya tahu Masalah sendal pertamanya Dia kehilangan sendal Lalu menemukan sendal yang Sekiranya Persis seperti dirinya Tapi ternyata bukan Tetapi dia namun Tetap mengambilnya Lalu membawanya ke kelas Tetapi sebenarnya bukan Langsung ditatangi oleh Pemilik sendal tersebut Langsung Dia langsung Diajar habis-habisan Sampai dia Seperti memiliki trauma Padahal Kecil itu Sendal Sendal paling 7 ribu Terus paling nanti Kalau masyarakat Surabaya Hanya Surabaya Minta uang damai Uang damai paling 20 ribu 50 ribu Tapi kita anggap besar Sampai keluar dari sekolah Ini lah Masyarakat Indonesia ini Saya tunggu prihatin Sebenarnya Kita Sebesar Masalah apapun kita Walaupun Masalah kita Sebesar Kapal Yang besar sekali Yakinlah Bahwa Solusi dari masalah tersebut Sebesar samudera Lautan Yang sangat luas Maka Dalam masalah Memecahkan masalah ini Hanya tiga Solusi untuk Memecahkan masalah ini Pertama Kita harus Senantiasa Mendekatkan diri Kepada Allah Kalau kita dekat dengan Allah Kita sering berkomunikasi Dengan Dirinya Maka Pasti masalah-masalah Problematika dalam kehidupan ini Bisa diselesaikan oleh kita Bila kita jauh dengan Allah Maka Semakin sulit masalah Masalah dalam kehidupan Ini kita hadapi Karena masalah di hidup ini Seperti air Air itu Terus mengalir Di setiap detik Di setiap waktu Di setiap menit Air pasti mengalir Seperti juga Masalah Masalah tidak bisa dilepaskan Dari kehidupan insan manusia Setiap manusia Pasti punya masalah Tapi kita harus Baik-baik Kita anggap Kita ini sudah dewasa Pasti bisa menyelesaikan masalah Dengan baik Bahkan ibu saya Pernah berkata Bahwa Setiap sebuah masalah Sebesar apapun masalah tersebut Pasti ada jalan solusinya Dan ibu saya juga pernah berkata Apapun yang tidak membunuhmu Kamu dihina Kamu dilecehkan Kamu dibukul Selagi hal-hal itu tidak membunuhmu Selagi hal tersebut tidak Menyebabkan engkau mati Maka hal tersebut akan menjadikan kita semakin kuat Kita semakin strong Itulah kata ibu ku Apapun yang tidak membunuhmu Akan membuat engkau semakin kuat Maka Bila kita dihina Dilecehkan Dituduh Dividuh Dividuh Dipukul Itu kita bisa membuat Kita menjadi semakin kuat Bukan kita semakin lemah Ada Cerita bahwa Seorang Orang yang kaya raya Orang yang sangat kaya raya Sangat kaya raya Memiliki satu anak Dan anak tersebut dia jaga Tidak boleh ada yang Menyetuhnya sama sekali Tidak ada yang boleh Maupun pembantunya Tidak boleh Dia tidak harus Dia harus tidak Pernah Dia ejek Dia tidak pernah Jatuh Dia tidak pernah dipukul Pokoknya dia dijaga dengan baik-baik Supaya dia tidak Supaya dia kuat Ternyata apa Sekali dia jatuh Tulang-tulangnya langsung patah Kenapa Karena dia tidak terbiasa Kita salah menganggapnya Bila kita Seperti petinju Semakin Kita sering dipukul Semakin kita Dipukul semakin keras Maka Tubuh kita akan semakin kuat Dalam Menghabri api masalah dalam kehidupan ini Juga perlu begitu Semakin kita dihadapi oleh masalah besar Semakin kita kuat Dalam menghadapi masalah yang lebih besar lagi Maka oleh karena itu Masalah Reno ini Perlu Kita bincang baik-baik Kita harus pergi ke rumahnya Walau Harus satu kelas 7D ini Pergi ke rumahnya Reno Itu pun perlu Karena ini Adalah sebuah nasib bangsa negara ini Negara ini Adalah Negara Yang dimajukan oleh generasi muda-muda ini Bila generasi muda-muda Bipit-bipit pemuda Tidak dijaga dengan baik Mana bisa bangsa ini menjadi maju Maka Ada pepatah penting dari Seorang Kayarayawan dari Amerika Serikat Bernama Warren Buffett Waktu terbaik Waktu terbaik Untuk menanam Pohon Adalah 20 tahun kebelakang Dan hari ini Maksudnya apa Bila kita tahu Bahwa menanam pohon Adalah baik 20 tahun Yang kebelakang Pasti sudah kita Lakukan sejak hari ini Maka itulah kata-kata Kata-kata Warren Buffett Dan Kita Harus Nantinya sehat Mendekatkan diri kepada Allah Allah pernah berfirman Bila kita Mengingat Allah Maka kita juga pun Akan diingat oleh Allah Bila kita tidak pernah Mengingat Allah Kita pun Tidak pernah Diingat oleh Allah Karena Segalanya ini Semua milik Allah Harta Kekayaan Otak Ilmu Semua milik Allah Bila Allah Ridho Bahwa Dia Misalnya Seseorang menunjuk Dia kaya Allah ridho dia kaya Walaupun Dia terlahir dari orang miskin Pasti dia kaya Pasti Karena itu Segalanya Haknya Hanya milik Allah Walau kita berusaha Sekeras apapun Kita banting tulang Kerja dari Pagi sampai pagi lagi Malam sampai malam lagi Siang sampai siang lagi Tapi Allah Garido Gak ridho bahwa Diri kita kaya Maka kita Gak bakal kaya Karena Sejatinya semuanya Inik-inik Allah Dan dikembalikan Kepada Allah juga Itu Pesan saya Kita Mendekatkan diri Kepada Allah Agar kita bisa Menjalani Masalah-masalah Kehidupan Dengan lebih baik Yang kedua Jaga komunikasi Dengan orang tua Komunikasi Dengan orang tua Sangatlah penting Begitu penting Minimal kita harus Berbicara Dua jam Kalau bisa lebih Tapi itu Patas paling Minimal Kita harus jaga Komunikasi dengan Orang tua Kita harus Sehari Paling tidak Kita tidak pernah Kita pernah Menyatakan bahwa Emah Atau Ibu Aku sayang padamu Atau Ibu Aku cinta padamu Pernah gak Satu bulan ini Pernah gak Bilang begitu ke Ibu kita Atau ayah kita Pasti 99% Belum pernah Itulah Masyarakat Indonesia Ini Kita harus Sangat penting Menjaga Komunikasi Dengan bapak dan ibu kita Karena bapak dan ibu kita Adalah sektor utama Untuk meraih surganya Percuma kita Kaya Bila kita tidak Masuk surga Percuma Kita ganteng Percuma Kita memiliki Jabatan yang tinggi Tapi kita tidak Masuk surga Sebenarnya hidup di dunia ini Mencari apa sih Hanya surga kan Hanya surga Bukan pahala Pahala tidak bisa menjamin surga Tapi surga pasti menjamin pahala Karena pahala bisa hilang Kalau kita berbuat dosa Hanya surga kan Di dunia ini Bukan kekayaan Cuma kita kaya Gak bakal dibawa mati Bercuma Jadi Pesan saya Jaga komunikasi Dengan orang tua Karena Orang yang sukses Pasti Memiliki Komunikasi yang baik Dengan orang tua Karena Doa yang paling Dominan Doa yang paling mustajab Adalah doanya orang tua Dan tiga pesan saya Jaga komunikasi Dengan teman Saya membagikan bahwa Ada tiga Macam teman Satu Teman dekat Teman yang paling agrab Teman yang dimana-mana Bersama Terus Ini teman Yang Kita Anggap adalah Sahabat sejati Pertama teman Dekat Yang kedua adalah Teman menengah Teman menengah ini Kita berteman Tapi kadang-kadang Kita tidak seagrab oleh Teman dekat Kalau teman Tengah Menengah ini Kita anggap Seperti Teman biasa Atau kita tidak memiliki Hubungan khusus Dengan teman tersebut Dan ketiga Teman jauh Teman jauh adalah Teman yang Teman tersebut Kita anggap jahat Dan teman tersebut Kita anggap Sudah Menyeleneh Kita harus menjauhi teman jauh Jangan langsung dijauhi Jangan langsung dikecilan Tapi komunikasinya Putuskan dulu Putuskan Jangan komunikasi Nanti lama-lama pedot sendiri Itu teman jauh Dan yang paling Harus kita jaga Teman dekat Teman dekat yang paling kita membantu Membantu kita Menolong kita Dan bekerja sama dengan kita Ini teman dekat Maka Selagi kita Memiliki teman dekat Jaga baik-baiklah teman dekat tersebut Karena Ada pepatah Dari Inggris Mengatakan bahwa Butuh 20 ribu tahun Untuk membuat Atau membangun Sebuah kepercayaan Tapi hanya Butuh satu hari Untuk Menghilangkan Kepercayaan tersebut Atau menghancurkan Kepercayaan tersebut Karena dasar Dari semua ini adalah Percaya Bila seseorang Sudah percaya Kepada kita Maka Kita akan Dikategorikan sebagai Orang yang Kredibel Bila orang Sudah percaya Bahwa Kita ini kuat Pasti Kita tidak akan Dibully Di apa Kita sudah Kalau teman sudah Percaya bahwa Kita ini adalah Memiliki teman yang banyak Atau memiliki Golongan yang banyak Walaupun kita lemah Pasti tidak Tidak akan Dibully atau di apapun Karena dia percaya Tadi saya bilang Butuh 20 ribu tahun Untuk membangun Sebuah Kepercayaan Tapi butuh Satu hari Hanya untuk menghancurkannya Kepercayaan itu Dapat kita hilang Dengan Bercanda berlebihan Dengan kita Tidak serius Dengan kita Tidak menangkapi Atau Tidak Mempedulikannya Atau menganggap remeh Kepercayaan itu Bisa hilang Maka jaga baik-baik Kepercayaan dari teman Kepercayaan dari guru Kepercayaan dari orang tua Dan kepercayaan dari Allah Kita harus jaga baik-baik Kepercayaan itu Karena saya sudah mengalami Bahwa Saya menyesal Telah menghancurkan Kepercayaan Dari semua orang Saya pernah Menghancurkan Kepercayaan dari teman Saya pernah Menghancurkan Kepercayaan dari guru Saya pernah Menghancurkan Kepercayaan dari orang tua Dan saya juga pernah Menghancurkan Kepercayaan dari Allah Maka Kita Tata hidup Kita baik-baik Kita rubah Mulai dari nol Mulai dari sekarang Kita Back to nol Back to zero Kita kembali Dari nol Kita bangun semua Kita jaga Sekian dari saya Itulah Itulah Masalah-masalah Kehidupan Atau problematika Untuk menghadapi Dunia Yang mendekati hari Kiamat ini Dan kita harus Siap-siap Dengan pekal iman Bekal takwa Dan pekal ibadah kita Untuk menggapai surganya Allah SWT Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh purs Agency BComman Surah Selamat menikmati Terima kasih.